Terima kasih. 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 selanjutnya mari kita simak pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Bapak Muhammad Najih SHMHU PhD kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Pertama-tama ingin saya menyapa Bapak Yang Mulia, Bapak Profesor Spandi dari Kamar Ketua Muda Mahkamah Agung, Kamar Tata Usaha Negara pada para pimpinan, Bapak Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia para anggota pimpinan Ombudsman Republik Indonesia yang bergabung di dalam pertemuan pada hari ini juga Pak Sekjen dan seluruh insan Ombudsman yang bergabung di dalam kegiatan yang sangat baik dan terus kita dorong untuk dalam rangka meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Ombudsman dalam konteks pemahaman kita tentang hal-hal yang bersifat prinsipil dan substansial baiklah di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu gambaran yang sangat menarik tema kita pada hari ini tentang bagaimana penerapan prinsip fiktif negatif dan fiktif positif baik itu di dalam kegiatan pemeriksaan laporan masyarakat dan juga pengawasan pelayanan publik itu sangat penting pemahaman ini bagi kita terutama insan Ombudsman terutama di dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik demikian juga nanti dari narasumber dari Profesor Supandi S.H.M. HUM juga sangat strategis karena beliau sangat mengetahui bagaimana kedudukan peradilan tata usaha negara di dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara kewenangan Ombudsman maupun kewenangan peradilan tata usaha negara memiliki irisan yang tidak bisa dihindarkan mengingat setiap pelayanan publik adalah produk yang dihasilkan berupa keputusan-keputusan tata usaha negara sementara kewenangan Ombudsman adalah terkait dengan dugaan terjadinya maladministrasi dugaan terjadinya maladministrasi itu memiliki kedekatan dengan perbuatan tata usaha negara dan bahkan bukan hanya kedekatan di dalam perbuatan administrasi oleh penyelenggara pelayanan publik di sana pasti ada keputusan-keputusan tata usaha negara baik itu dalam konteks kepegawaian konteks ketanaga kerjaan konteks isu perizinan dan yang lain sebagainya semua itu ada irisan-irisan yang tidak bisa kita hindarkan jadi kita perlu kemudian melihat secara cermat kapan itu wilayah masuk menjadi kewenangan Ombudsman dalam rangka menyelesaikan dugaan maladministrasi dan kapan itu menjadi ranah kewenangan pengadilan tata usaha negara karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kedudukan perbuatan tata usaha negara itu sangat berat kaitannya dengan pelayanan administrasi pemerintahan misalnya nah kehadiran undang-undang tata usaha negara kehadiran undang-undang ombudsman kehadiran undang-undang administrasi pemerintahan juga undang-undang yang lain tentang pelayanan publik ini menjadikan irisan yang tadi saya jelaskan perlu ada penegasan-penegasan justru itulah maka kita perlu mendalami konsep-konsep terutama di dalam perbuatan administrasi negara atau administrasi pemerintahan ada konsep yang namanya fiktif negatif fiktif positif di mana kehadiran undang-undang baru termasuk undang-undang cipta kerja misalnya memberikan ruang yang semakin jelas di mana wilayah itu menjadi tugas tata usaha negara peradilan tata usaha negara maksud saya dan di mana itu menjadi tugas kewenangan pengawasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh ombudsman terutama dalam tugas penyelesaian laporan masyarakat terhadap dugaan terjadinya maladministrasi dengan demikian maka diskusi ini sangat menarik dan penting apabila nanti bisa kita temukan kesepahaman tentang di mana ranah maladministrasi dan di mana ranah yang disebut dengan perbuatan tata usaha negara yang itu kemudian menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara meskipun secara undang-undang ombudsman sendiri jelas dibatasi bahwa setiap laporan masyarakat yang telah diperiksa atau sedang diproses peradilan khususnya dalam peradilan tata usaha negara maka kemudian ombudsman tidak boleh lagi melanjutkan pemeriksaannya jika ada laporan masyarakat sekaligus dia melakukan bugatan ke pengadilan itu tetapi yang menarik adalah bahwa konsep fiktif negatif dan fiktif positif dalam perbuatan administrasi pemerintahan atau administrasi negara ini perlu kita dalami bersama sehingga kita bisa menjadi tahu bahwa diantara terjadinya maladministrasi itu juga karena adanya konsep fiktif negatif ataupun fiktif positif kalau kita gunakan konsep fiktif negatif maka jangka waktu terjadinya maladministrasi juga bisa lebih lama karena ada waktu kurang lebih 4 bulan kalau tidak salah tetapi kalau undang-undang administrasi pemerintahan atasannya lebih sedikit ada 14 hari demikian juga undang-undang cipta kerja itu 5 hari lebih pendek lagi nah itu demikian juga apakah dengan adanya perubahan undang-undang konsep fiktif negatif sudah tidak berlaku atau demikian juga konsep fiktif positif itu tidak lagi menjadi ranah kewenangan peradilan tata usaha negara itu hal-hal yang menarik nanti saya kira Prof. Supandi akan menjelaskan dan akan kita dalami lebih lanjut bagaimana apa namanya pemahaman kita agar lebih tepat di dalam setiap menyelesaikan laporan masyarakat khususnya dalam kepentingan apa namanya ombudsman kemarin sehari kita melaksanakan diskusi bersama ombudsman Belanda dan di Belanda pun ternyata konsep-konsep ini juga terjadi silang pendapat antara kewenangan ombudsman dengan kewenangan peradilan dan mereka juga ingin mengambil pengalaman bagaimana ombudsman di Indonesia dan peradilan itu di Indonesia itu sebagai gambaran bahwa tidak ada pengetahuan yang statis tetapi perlu terus dikembangkan dan dinamis dan kita terutama para insya ombudsman saya harapkan bahwa kita tidak boleh berhenti dengan pemahaman yang ada sekarang kita harus terus bekerja menggali lebih jauh lebih dalam sehingga tugas-tugas kita di dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan keluhan publiknya itu bisa kita atasi kita berikan solusi dengan seadil-adilnya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara terutama keasistanan utama resolusi monitoring atas kerjasamanya yang baik sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan juga kepada narasumber terutama Prof. Supandi yang telah berkenan memberikan waktunya untuk kita semua ini sebuah waktu yang langkah kepada yang mulia Hakim Agung Prof. Supandi yang telah berkenan mengisi kegiatan kita pada hari ini demikian pengantar yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan memberi manfaat malah kita gunakan waktu semaksimal mungkin kebetulan kita mendapat narasumber yang terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ketua atas pengantarnya semoga kita harapkan diskusi ini berjalan lancar kemudian para hadirin dapat menyemak kegiatan ini hingga akhir kemudian untuk sesi berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama dari kegiatan ini yaitu penyampaian materi dari narasumber Bapak Yang Mulia Prof. Dr. Haji Supandi S.A.M. HUM saat ini beliau sebagai Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari ini sesi akan dipandu oleh Asisten Ombudsman Pak Indra sebagai moderator untuk mandu acara kegiatan ini silahkan selamat pagi selamat pagi baik terima kasih Mas Adri untuk kesempatannya dan untuk mempersingkat faktus bagaimana tadi juga ada disampaikan pengantar oleh Bapak Ketua Ombudsman mengenai agensi dari kita diskusisi hari ini dan juga sebagai upaya pemahaman untuk bagaimana meningkatkan pengawasan pelayan publik dan juga terkait bagaimana membangun sinergi antara Ombudsman dengan Mahkamah Agung karena kemarin dalam beberapa catatan diskusi yang telah dilakukan dengan tema yang sama dengan akademisi dengan dengan praktisi salah satunya sama-sama sepakat bahwa untuk meningkatkan meningkatkan kerjasama ke depan melalui koordinasi antara Ombudsman dan Mahkamah Agung selanjutnya kami mohon kepada Prof. Pandi untuk bisa memaparkan materi untuk kami semua dan waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih anak muda saudara Indra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana suara-suara saya bisa kedengaran dengan baik saudara Indra Kedengar dengan baik Prof Terima kasih yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Ombudsman Indonesia Dr. Muhammad Najib dan jajarannya Panitia moderator dan para peserta dalam pertemuan Zoom Meeting ini yang saya banggakan pertama sekali kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan kesehatan ya walaupun dengan cara-cara virtual salah satu alat untuk mengatasi badai dunia kemarin itu pandemi kita bisa atasi dengan dengan mendrive percepatan transformasi negara kita dari penyelenggaraan negara konvensional menjadi negara yang berbasis digitalisasi ini luar biasa sengsara membawa nikmat insya Allah bangsa kita akan cepat transfer dari cara-cara jadul kepada cara-cara berbasis teknologi komunikasi dan informatika atau disebut dengan e-government atau otomatisasi pemerintahan ya itu kita bersyukur kepada Allah dan kedua saya mengucapkan terima kasih atas atensi ombudsman Indonesia mengundang saya sebagai narasumber suatu kegiatan penegakan hukum administrasi yang kami geluti cukup lama salah satu gambaran yang ingin saya sampaikan di forum ini ketika kami diberi tugas berkunjung ke Perancis ke konsederta ya ada diskusi saya dan teman-teman dengan presiden konsederta konsederta kalau disambisi kita dulu Dewan Pertimbangan Agung tapi di Perancis itu Dewan Pertimbangan Agung sekaligus sebagai Mahkamah Agungnya Peradilan Administrasi Perancis saya tanya ini dalam diskusi yang mulia kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap ya termasuk saya putusan peradilan administrasi juga yang tidak dilaksanakan oleh para penyandang kekuasa para pejabat apa akibatnya di negeri ini bengong dia Presiden bengong dia apa maksud pertanyaannya gak ngerti dia dengan pertanyaan kita saya ulangi lagi bagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan tetap di negeri ini kalau ternyata tidak diacuhkan tidak dilaksanakan oleh para pejabat merenung lagi beliau kemudian bertanya apa mungkin terjadi itu saya saya sebagai anak bangsa gak akan cerita oh di Indonesia banyak enggak saya nyatakan kalau terjadi apa konsekuensinya kalau itu sampai terjadi berarti bangsa itu belum siap budayanya untuk berperadilan administrasi itu jawabannya kalau hal itu terjadi para pejabatnya tidak hero anjing mengonggong kafilah berlalu terhadap putusan hukum yang berkekuatan tetap maka sesungguhnya negara itu secara budaya hukum belum siap untuk mempunyai peradilan administrasi wah ini dalam maknanya saudaraku sekalian nah saya gak ceritakan tentang Indonesia saya ceritakan yang bunyi di Indonesia bunyi teriakan secara awam yang gak tahu keadaan tapi bicara PT UN ibarat macan ompong menang di atas kertas putusannya tidak dapat dilaksanakan itu bunyinya seperti itu dan ini banyak diakomodir oleh media yang salah siapa saya dalam penelitian saya di dalam riset saya hukumnya sudah benar bahwa putusan PT UN itu dilaksanakan secara otomatis automatically bahasa sukarela gak ada sukarela istrinya otomatis dilaksanakan kemudian apa namanya pejabat senang atau tidak senang putusan pengadilan yang berkekuatan tetap sebagai hukum dalam kasus konkret wajib dilaksanakan sehingga di PT UN itu tidak mengenal lembaga ekskusi ya tidak mengenal lembaga ekskusi nah kemudian berikutnya hukumnya sudah benar putusan hakimnya sudah benar yang salah yang parah adalah kualitas budaya hukum para pejabat penyelenggara negara kita nah sekarang antara PT UN dengan ombudsman punya kepentingan yang sama di dalam penyelenggaraan negara ada tiga kontrol kontrol politis yang paling bawah kontrol juridis itu pengadilan dan kontrol moral oleh ombudsman hati-hati ombudsman ini punya kekuatan yang menghadasat luar biasa yaitu moral force di atas judicial force jadi kalau di Jepang kalau sampai ombudsman bicara membuat rekomendasi ada maladministrasi atau pejabat tidak patuh terhadap penyelenggaraan mekanisme negara atau pelaksanaan hukum maka pemerintahan itu jatuh itu ombudsman jadi ombudsman dan PTUN perlu didirikan dalam suatu negara yang masyarakatnya telah tinggi kesadaran dan kepatuhan hukumnya nah negara kita masih menjadi itu itu menjadi kerja besar kita ayo sama-sama kita kaji dengan paparan saya Bismillahirrahmanirrahim saya dikasih tugas saudara sekalian ini paparan yang akan saya sampaikan peran peradilan tata usaha negara dalam pelayanan publik berkaitan dengan fiktif positif dan fiktif negatif oke ya saudara sekalian supaya mas mas moderator saya dikasih waktu berapa lama ini ya izin prof karena narasumbernya satu kami kembalikan ke prof nabi-nabi yang pasti untuk alokasi untuk tanya jawab mungkin dapat dikasihkan lebih memadai itu prof baik-baik jadi ini saya padukan antara teori dan praktek antara teoritis dan empiris empiris karena saya ngalami sendiri di lapangan bersama adik-adik saya para hakim peradilan tata usaha negara seluruh Indonesia dengan segala dinamikanya materi yang akan saya tampilkan pertama tentang fiktif negatif menurut undang-undang peradilan tata usaha negara yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1986 berikut perubahan-perubahannya selama tiga kali perubahan kedua fiktif positif menurut undang-undang administrasi pemerintahan ya undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini undang-undang yang legendaris ini undang-undang payung umbrella X untuk penyelenggaraan administrasi negara di negara kesatuan kekubungan Indonesia ketiga lembaga fiktif positif menurut undang-undang cipta kerja yang keempat peranan peran pengadilan tata usaha negara dalam pelayanan publik berkaitan dengan fiktif negatif dan fiktif positif bahasan kita nanti akan sekitar ini langsung saya masuk ke fiktif negatif berdasarkan undang-undang peradilan perusahaan negara di pasal tiga dulu suatu badan atau pejabat penyelenggara negara yang berkwajiban melayani rakyat bukan dilayani melayani rakyatnya yang menjadi tugas dan kewajibannya untuk apa untuk mencapai cita-cita dididikannya negara kesatuan republik Indonesia lihat alinia keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia perlu di garis bawah ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan tertipan dunia berdasarkan program abadi dan keadilan sosial ini tujuan dididikannya negara jangan buyar fokus tidak tidak fokus jangan buyar energi bangsa dan negara kita baik peraturan penundang-undangan yang kita lahirkan sebagai pendahuluan sebelumnya kita melakukan kebakan itu harus mengarah fokus kepada tujuan negara sekarang kita hadapi sekarang tingkat kecerdasan anak bangsa agak ketandilan tahu ketandilan terpirit-pirit untuk mengakomodir perubahan perkembangan zaman yaitu digitalisasi pemerintah tidak sama kemampuan anak bangsa di Jakarta di kota-kota besar dengan di bagian negara kita yang agak jauh dari pusat pemerintah ini tantangan kesehatan lapangan kerja apa kerja kita selama ini ini menjadi pertanyaan satu ya tidak kemudian di dalam pasal 653 ini melayani rakyat itu ada batasnya ada yang dibatasi ada yang tidak dibatasi kalau dibatasi maka pelayanannya menurut batasan peraturan itu sendiri tapi kalau tidak dibatasi selama empat bulan dicoykin rakyat itu tidak digawab tidak diberikan suatu tidak lanjutnya terhadap permohonannya maka selama empat bulan itu dipandang sang pejabat secara diam-diam telah menolak permohonan dari rakyat ini bunyi pasal 53 ya aslinya apabila selama empat bulan permohonan rakyat itu ditelantarkan sedangkan batasan di undang-undang tidak ditentukan maka pentelantaran selama empat bulan itu dipandang telah menolak permohonan keluarga negara itu satu kemudian berjalanlah negara kesatuan Republik Indonesia itu sejak merdeka kemudian baru peradilan tata usaha negara dimunculkan secara nyata tadinya ditebengkan di peradilan umum kemudian pada tahun tahun 86 mungkin karena ada ya pertanyaan dari negara-negara lain Indonesia itu negara hukum atau negara kekuasaan ya karena kita tunduk kepada civil law sistem atau sistem Eropa kontinental salah satu prinsipnya di negara itu harus ada satu badan peradilan yang namanya peradilan administrasi negara PT UN Tanya oh ternyata ada Indonesia ada ditempelkan di peradilan umum sejak itu dipisah ya dengan undang-undang nomor 5 tahun 86 dilahirkan undang-undang peradilan tata usaha negara yang efektif bekerja pada tanggal 14 Januari 1991 ya tahun 91 itulah secara ternyata Indonesia memiliki peradilan administrasi dan norma tentang pelayanan publik berdasarkan pasal 53 ini nah kemudian kemudian loh kok muncul fiksi positif berdasarkan undang-undang AP saya berdialog dengan rekan saya rekan saya di Jerman ya rekan saya di Jerman kebetulan guru besar juga hukum administrasi beliau mengatakan bahwa standar pelayanan publik itu sebetulnya dikawal oleh lembaga yang namanya fiktif negatif itu tapi kalau kemudian muncul lembaga fiktif positif berarti bangsa itu sudah gelegeten tau mas ya bahasa Jawa ya gelegeten sudah geram sedangkan dikawal dengan lembaga fiktif negatif pelayanan publik kok masih jeblok juga kalau begitu kata pembuat undang-undang kita rubah fiktif negatif rubah menjadi fiktif positif berdasarkan pasal 53 undang-undang nomor nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pembuatan pasal 4 ayat 4 pasal 53 ayat 4 pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan badan dan pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lama 5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan nah ini di ayat 1 2 3 itu ya disini tidak ada ya ini pasal 53 ayat 1 batas waktu kewajiban untuk menetapkan atau melakukan keputusan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang jika ketentuan peraturan undang-undang tidak memberikan batas waktu maka kewajiban sebagaimana dibaksud ayat 1 pejabat pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan keputusan tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja ya waktunya 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan ayat 3 apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ini fiksi hukum kalau 10 hari ditelantarkan maka undang-undang mengatakan permohonan itu dikabulkan berikutnya apakah benar dikabulkan ini ayat 4 permohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh hukusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud rakyat ini artinya saudara ya disini artinya saudara kalau sudah lewat 10 hari permohonan tidak diindahkan fiksi hukum bahwa permohonan itu dikabulkan benarkah permohonan itu dikabulkan maka pemohon diminta mengajukannya kepada hakim pengadilan tata usaha negara tingkat pertama hakim pengadilan tingkat pertama pak hakim saya telah minta pelayanan kepada pejabat selama 10 hari tidak diindahkan fiksi hukum hal seperti ini dianggap dikabulkan apakah benar dikabulkan mohon pak hakim nilai nah disitulah hakim PTUN menilai kalau memang permohonan ini pada tempat yang dikabulkan maka sakat akan membuat penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pemohonan tetapi kalau di dalam diperiksa ketika itu memang permohonan yang tidak pantas untuk dikabulkan hakim harus menyatakan permohonan ini tolak ataupun permohonan yang tidak memenuhi syarat misalnya memohon kepada para pejabat yang tidak punya penang untuk itu hakim harus berani memutuskan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima nah disini saudara di dalam praktek peradilan Tata Usaha Negara saya wanti-wanti awas hakim tiket pertama ini adalah amanah yang besar dari pembuat undang-undang jangan mentang-mentang pemohon mengajukan permohonan lewat 10 hari langsung dikabulkan lewat permohonan belum tentu dikabulkan kajilah pada saat rakyat tersebut mengajukan permohonan kalau pantas kabulkan kalau tidak pantas harus ditolak ketika itu terjadi kegamangan para hakim masa lewat 10 hari kabulkan walaupun yang meminta itu pemohon yang kalah berperkara dan ketika dieksekusi perkaranya majukan permohonan tidak digubri seorang pejabat dipandang dikabulkan sehingga eksekusi dihentikan ini menjadikan kekacauan hukum sehingga dalam keadaan itu pengadilan makam agung ketika itu mengeluarkan suatu putusan monumental ini fiktif positif oleh hakim itu putusan tingkat pertama dan terakhir tidak ada upaya hukumnya tapi ketika itu karena hukum acaranya kita agak terlambat menerbitkan hukum acara karena pembuat undang-undang tidak menyertai pasal 53 ini dengan hukum acaranya makam makam agung sebelum melahirkan peraturan makam agung berkaitan dengan fikir positif itu sempat melahirkan putusan PK yang isinya adalah korektif justice lembaga PK tidak ada tapi makam agung ambil sikap bukan lembaga PK dalam keadaan khusus ini dan isinya melakukan koreksi terhadap penetapan hakim yang kelacu terlanjur itu ini sejarahnya kemudian setelah dibuat penetapan oleh hakim setelah dibuat penetapan oleh hakim kemudian sang pejabat dalam waktu berapa ini dalam waktu lima hari wajib melaksanakan wajib melaksanakan penetapan hakim tersebut ini ayat 6 ya saudara ini berkaitan dengan fikir positif berdasarkan undang-undang administrasi pemutusan ya ya tadi riwayatnya dari fikir negatif berubah menjadi fikir positif karena pembuat undang-undang gregetan terhadap suasana pelayanan publik di Indonesia benarkah bisa berubah kualitas pelayanan publik dengan lembaga fikir positif yang ketika itu tentang pengontrolannya diserahkan kepada hakim ketika pertama dengan was-was waktu itu saya menerima dan menerjemahkan kepada haki adik-adik para hakim PT UN hati-hati menerima amanah ini amanah ini suatu kepercayaan yang mengangkat delajat kalian sebagai hakim dan suatu satu sisi kalau tidak hati-hati menjalankannya kurang ilmunya tentang pelayanan publik pasal ini bisa menghancurkan kehormatan saudara sebagai hakim peradilan administrasi itu pesan saya terus berikutnya para hakim PT UN seluruh Indonesia jangan berhenti belajar yang S1 lanjutkan S2 S2 lanjutkan S3 Alhamdulillah adik-adik saya seluruh Indonesia berkerak semua merapat kepercumaan untuk mendalami ilmunya tapi saya pesankan jangan ambil kulitnya ambil isinya substansinya sebagai orang yang paham tentang hukum filosofi doktori di bidang hukum yang benar-benar mumpuni insyaallah adik-adik kita itu sekarang sedang bergerak ke arah sana menyongsong perubahan dinamika hukum administrasi negara yang luar biasa di negara kita ini seirama dengan jalannya demokratisasi di negara kesatuan kebanyakan Indonesia saya lanjutkan azaz preferensi lex posteriori derogat legi priori peraturan yang baru dapat menyampingkan atau mendiadakan peraturan yang lama tunggu tunggu belum ya tunggu ada yang kelongatan ini tadi tunggu fiktif negatif undang-undang peraturan terus fiktif positif berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan terus nah itu tadi peraturan yang baru dapat menyampingkan atau menadikan peraturan yang lama itu asas-asas tentang penyakit hukum dengan berlakunya fiktif positif sebagai peraturan yang baru maka lembaga fiktif negatif sebagai peraturan yang lama dikesampingkan atau diadakan oke kita lanjut lembaga fiktif positif menurut undang-undang cipta kerja nah ini ya tadi saudara fiktif negatif menjadi kewenangan PT UN untuk mengkontrol bagaimana pelayanan publik dilakukan oleh para pejabat kemudian berubah dengan fiktif positif melalui pasal 53 undang-undang nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan dimana juga hakim tun tingkat pertama gak sampai kasasi gak ada banding gak ada kasasi benarkah penelantaran 10 hari itu sebagai mengabulkan permohonannya ini hakim sebagai saringannya disitu eh kemudian itu kita sedang hati-hati sedang was-was menjalankannya alhamdulillah muncul lagi lembaga fiktif potisif menurut undang-undang cipta kerja bunyinya begini pasal 175 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ya merubah pasal 53 undang-undang administrasi pemerintahan satu ayat satu batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan di peraturan perundang-undangan itu ada memberikan batas waktu dan ada yang tidak makanya perlu dijaga sama ayat satu ayat dua jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat satu badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat kita tengok saudara dinamisnya di undang-undang yang lama itu 4 bulan artinya 120 hari dengan lembaga fitif negatif kemudian fitif positif undang-undang nomor 30 2014 10 hari kerja terus undang-undang cipta kerja fitif positif hanya 5 hari kok bisa terjadi perubahan yang dramatis waktunya dari 10 hari menjadi 5 hari kok bisa ternyata bisa katanya kepada adik-adik kita orang-orang kecil anak-anak kecil itu yang mendesain pasar 75 ini dari sekretariat negara saya ajak ngomong-ngomong saya ajak ngomong-ngomong melalui melalui pembimbingnya disini bisa kenapa kita jaman IT Pak jadi tenggang waktu berlama-lama itu sudah gak relevan lagi sekarang serba klik 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 maka saudaraku sekalian jaman teknologi ini luar biasa kecepatannya ribuan kali lipat jaman jadul kita dulu makanya jargon-jargon kenegaraan kita bangkit lebih cepat bangkit lebih kuat ini ada maknanya ini antara lain maknanya kita sudah bekerja tidak dengan cara-cara lama kita bekerja dengan cara-cara baru yaitu dengan dukungan suatu alat ilmu pengetahuan yang namanya information communication technology ICT IT atau computerized system kita lanjutkan disini nah ayat 3 dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh pesaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi sistem elektronik menetapkan keputusan atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang bermenang ini keputusan elektronik semua persaratan substansinya sudah penuh klik langsung keluar selet ya itu melalui OSS one stop services ya pelayanan publik kita bisa lihat itu demonstrasinya di Korea Selatan di Mogaha saya sudah menyaksikan ayat 4 apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 badan dan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau pelakukan keputusan dan atau tindakan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud ayat 3 diatur dalam peraturan presiden nah ini saudara ya disini anda bisa lihat bukan akan diatur oleh hakim tapi diatur oleh peraturan presiden artinya apa lembaga fiktif positif ini adalah urusan pelayanan publik urusan pelayanan publik eksekutif bukan urusan pengadilan melalui pasal ini lembaga fiktif positif ditarik kembali menjadi urusan di bawah naungan presiden eksekutif apa akibatnya nanti kita lihat rumusan pleno kamar tentang fiktif positif kita setiap tahun mahkamah agung bapak ibu sekalian membuat suatu rapat pleno 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 kamar pleno kamar maksudnya semua lingkungan peradilan yang ada di mahkamah agung mengadakan rapat masing-masing pakai komisi komisi pidana komisi tun komisi perdata agama komisi militer ya semua merumuskan apa yang terjadi satu tahun terakhir bagaimana semangat hukum masyarakat dirumuskan di lapat pleno kamar di samping melengkapi undang-undang yang sudah tertinggal oleh krak masyarakat yang dinamis terutama masyarakat bangsa yang ditandai dengan kemajuan pembangun dan teknologi yang luar biasa ini makanya kita para pejabat publik yang tidak segera menyesuaikan diri masuk ke dunia IT tinggalkan cara-cara lama kita akan kepondal-pondal saudara ya akan ditertawai sama anak-anak muda dengan sejangan capek deh ya capek deh pelayanan publik yang atrop sekarang lebih klik saya bangga itu dengan dirjen dukcapil dirjen dukcapil kita dirjen kependudukan dan catatan sipil itu sahabat saya dirjennya profesor dokter judan fahrullah anak muda kita dia teriak dengan lantang saudaraku anda hilang KTP anda di tempat anda berada apakah anda harus pulang ke kampung minta pengantar kepala lingkungan kepala desa pak tidak perlu jadi caranya gimana verifikasi saja nomor KTP anda di tempat dimana KTP anda hilang print akan muncul penggantinya gak perlu pulang kampung terus gimana pak kita harus bayar tidak bayar kalau disuruh bayar laporkan kepada saya ini suatu kebanyakan hebat betapa dengan cara-cara teknologi seperti ini mata rantai korupsi mata rantai mata rantai disefisiensi pulang kampung ngongkosa berapa bolak-balik itu telah untuk saudaraku sekali inilah kehidupan bangsa yang makin mudah makin transparan dan makin efektif dan efisien ini perlu kita tiru perlu kita tiru rumusan Breno Kamar surat edaran makam agung nomor 5 tahun 2021 antara lain dengan diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang kita kerja permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan kata usaha negara Alhamdulillah lega saya waktu itu menerima beban yang berat tolong doakan adik-adikku jangan sampai salah menjalankan amanah ini karena kalau salah akan menjadi bala bagi kita Alhamdulillah diselamatkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang kita kerja yaitu tentang kontrol terhadap pelayanan publik melalui lembaga fiktif positif sudah ditarik kembali kerana execution jadi urusan pemerintahan bukan urusan pengadilan oke dengan berlakunya undang-undang cita kerja yang menghilangkan kewenangan pengadilan apakah fiktif negatif hidup kembali jawabannya akan terjadi digitalisasi pemerintahan atau istilah keredja e-government pemerintahan yang berbasis elektronik digitalisasi pemerintahan atau sama dengan namanya otomatisasi pemerintahan atau sama dengan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan fully automatic computerized system ya apa konsekuensinya setiap permohonan pasti dijawab secara online automatically bukan dijawab orang tapi dijawab oleh mesin ya dijawab oleh mesin lihat itu saya lihat juga di kementerian dalam negeri direktorat jeneral mutasi mutasi pegawai antar wilayah dirjennya dengan pemberian elektronik saudara X nomor sekian pangkat sekian identitas sekian permohonan Anda untuk pindah dari kabupaten Singkil Aceh ke kabupaten Deliserdang Sumatera Utara telah diterima oleh kementerian dalam negeri dan telah mendapat persetujuan teknik apa namanya itu perteks persetujuan teknik dari BKN sekarang permohonan saudara berada di meja menteri dalam negeri untuk ditanda tangan terus berikutnya pemberitahuan ini tidak perlu dijawab karena ini adalah pemberitahuan elektronik sebagai bukti transparansi pelayanan publik ini hebat sudah hebat jadi tidak perlu datang nyembah-nyembah minta tolong uang rokoknya berapa uang sabunnya berapa tidak ada lagi tergusur dengan sistem secara online akibatnya tidak ada lagi keputusan fiktif negatif maupun fiktif positif semua serba otomatik nah ini harapan kita ke depan terus berikutnya rekomendasi ombudsman yang tidak dilaksanakan sejak awal saya katakan hati-hati dengan lembaga ombudsman lembaga ombudsman itu didirikan dalam suatu masyarakat negara yang budaya budaya patuh hukumnya cukup budaya malu budaya sadar hukum budaya patuh hukum tinggi kalau ombudsman sempat mengeluarkan suatu rekomendasi bahwa pejabat X tidak konsisten atau tidak berperan sebagai organ negara hukum yang benar maka lembaga itu dengan jatuh secara politis maupun juridis ini sebetulnya jadi di tempat kita ini saya ingat itu dulu Pak Antonius Suyata mantan Jaksa Agung saya sempat jumpa beliau beliau masih aktif saya pun masih aktif dari hakim kecil di Aceh saya sempat cium tangan beliau beliau itu bersama Ibu Sunariati Profesor Sunariati Hartono bersama-sama merintis ombudsman mereka mengatakan mestinya ombudsman ini kita dirikan dalam suatu masyarakat bangsa yang budaya hukumnya sudah cukup tinggi tetapi dengan ini kita menyiapkan diri sebagai rintisan mudah-mudahan lembaga ombudsman yang sesungguhnya di NKRI ini segera hadir sebagai pengawal moral bukan pegawai bukan sebagai pengawal hukum bukan sebagai pengawal politik bukan sebagai pengawal hukum tetapi adalah pengawal moral apabila ombudsman sudah bicara bahwa pejabat X secara moral tidak memenuhi syarat sebagai penyelamat publik maka sang pejabat itu dengan dilengser bukan dipecat ya dinonjobkan begitu juga tentang melaksanakan putusan pengadilan TUN yang berkekuatan tetap automatically harus dilaksanakan di TUN tidak ada eksekusi real kenapa karena kalau eksekusi real itu artinya hukum memalukan bangsanya sendiri seorang pejabat yang kondisius sin kuanon syarat yang tidak boleh tidak ada pada diri pejabat adalah patuh taat konsisten terhadap pelaksanaan hukum melaksanakan kepentingan umum lebih dahulu mengeterakhirkan kepentingan pribadi atau itu sumpah jabatan tapi ternyata kalau ada pejabat orang tidak mau melaksanakan sudah berkekuatan tetap apa perlu ditegur apa perlu tidak perlu jadi apa sesungguhnya sesungguhnya sang pejabat itu dalam posisi melawan perintah jabatannya sang pejabat itu telah gagal menjarankan peran organ negara hukum kalau semua pejabat pada gagal menjarankan peran organ negara hukum apa akibat fatal sekali apa negara itu menjadi lumpuh atau stroke lumpuh dan ini sangat berbahaya oleh sebab itu apabila ada pejabat yang tidak melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sebagai hukum dalam kasus konkret sesungguhnya sang pejabat itu telah kehilangan legitimasi dalam jabatannya itu dia harus dilengsarkan dari jabatannya dan diganti dengan warga negara yang melalui fit and proper benar-benar paham patuh taat konsisten terhadap pelaksanaan ini rohnya ya gak terlalu pakai bahasa teori tapi pakai bahasa empiris yang saya sampaikan kemudian rekomendasi ombudsman yang tidak dilaksanakan pertanyaan apakah rekomendasi ombudsman yang diabeikan atau tidak dilaksanakan dapat diguat ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan tidak bisa karena apa terlalu tinggi itu rekomendasi ombudsman dia bukan objek gugatan dia adalah tekanan moral kepada sarang pada pejabat mestinya harus segera direspon oleh presiden penentu kebijakan yang lain ini pejabat yang kena terjang rekomendasi ombudsman tidak layak menuduki jahat penentu jadi di bawah pengadilan tidak terlalu tinggi itu rekomendasi ombudsman karena itu bermuatan moral bukan bermuatan juridis maupun politis ini ya saudaraku sekalian jika kalau bisa diajukan dalam bentuk apa gugatan piktif positif negatif atau gugatan OOD tidak jadi jawabannya tidak bisa alasannya adalah tidak semua persoalan bisa diselesaikan melalui pengadilan eksekusi terhadap rekomendasi ombudsman memiliki jalur tersendiri yaitu jalur moral yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuatan hukum jadi ada political force ada legal force dan yang paling tinggi adalah moral force ada undang-undang ada undang-undang dasar dan ada Pancasila di atas dasar itulah ombudsman saudaraku sekarang terus penyelesaian terhadap ketidakpatuan hukum pemerintah nah ini moral force ini ombudsman di sana legal force pengadilan political force itu DPR DPR dan lain sebagainya itu saudaraku ini interaksi siklus antara force kekuatan penyelenggaraan negara dimana moral force mulai mempunyai kedudukan yang terting itu sangat filosofis sifat oke saudaraku sekalian kesimpulan PT UN tetap memiliki peran dalam pengawasan pelayanan publik meskipun fitip positif tidak lagi berada di ranah penajaran yaitu mana kala ada jawaban dari pemerintah melalui sarana online single submission yang berupa surat keputusan elektronik yang berupakan objek seperti tadi jadi jawaban elektronik karena jawaban elektronik itu sudah merupakan rangkaian sistem tidak sedikitpun sebetulnya kalau ini bahasa hukum hukum administrasi pertama ilmu administrasi kemudian dirumuskan karena akan dijadikan aturan masukkan ke hukum administrasi hukum administrasi memanggil ahli IT dan ahli administrasi bukan ahli hukum ya ahli administrasi negara dan ahli IT ayo norma ini masukkan ke bahasa mesin ke bahasa IT maka terjadilah suatu online single submission atau OSS submission ya sana jadipun kalaupun dibawa ke PT UN prediksi saya asumsi saya sangat sedikit sekali yang mengandung cacat kalau keputusan itu ya keputusan dari pejabat yang manusia ya yang serba misbi itu banyak kadang-kadang cacat pemenang cacat prosedur cacat material substansial dan cacat asas-asas umum pemerintahan yang baik kalau sudah apa namanya kalau sudah single submission ya single submission itu semua sudah komplit tapi kalau dibawa ke pengadilan ya pengadilan tinggal lihatlah apa kira-kira yang salahnya apalagi nanti pengadilannya juga sudah dengan ekon ya kedua ada kaitan erat antara peran PT UN dan ombudsman yaitu sama-sama berfungsi sebagai pengawas pemerintah meskipun dengan produk hukum yang berbeda satu dengan legal force yaitu pengadilan sedangkan ombudsman dengan moral force yang lebih tinggi makanya ya di negara-negara maju seperti di depan yang duduk di ombudsman juga di negara kita ya di ombudsman saya sangat yakin disana bersemayam para guru bangsa para guru bangsa kita kita idolakan untuk duduk di ombudsman Republik Indonesia tiga meskipun demikian rekomendasi ombudsman yang tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat digugat ke PT UN oleh pihak yang merasa digugikan melainkan melalui jalur penyelesaian lain yaitu kekuatan politis kekuatan juridis ayo kita giring bersama untuk mewujudkan apa yang dimaui oleh ombudsman sebagai rekomendasi guru bangsa itu sekian dan terima kasih kalau ada kekurangan mohon dimaafkan itulah pemahaman saya Supandi sebagai Bocandeso anak kebon di buku di buku itu Profesor Supandi bocah kebon dari Tanah Dewi itulah saya dan mari kita berdiskusi bukan burui jauh pandang dari api saudara forum ini adalah forum asah asih asuk mungkin saya karena hari ini saya sudah usia 70 tahun mungkin hidup lebih dulu dari kalian mungkin saya lebih banyak makan asam garam tapi kalian sebagai anak-anak generasi milenial IT saya yakin kecepatan anda akan ribuan kali lipat cepat daripada generasi saya generasi tahun 70-an yaitu generasi hard saya berusaha untuk bisa mengimbangi adik-adik milenial caranya gimana saya belajar sama cucu saya ya cucu saya sekarang sudah mahasiswa di Universitas Indonesia ya jadul-jadul saya tanya sama dia cucu saya yang mengajar saya inilah ya kekurangan saya tidak ada tutup tidak ada td ngaling-aling saya bicara apa adanya mudah-mudahan bermanfaat melalui forum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih pencerahannya bahkan saya secara pribadi tadi mencoba mengutip beberapa quote-quote dari Prof ini ya tadi Prof telah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan bagaimana upaya negara kita sebagai negara hukum untuk memujudkan pengawasan terhadap penelenggaraan pemerintahan penelenggaraan negara dengan pembentukan undang-undang PTUR di tahun 86 dan kemudian bagaimana tuntutan perkembangan zaman tuntutan perkembangan masyarakat yang sedemikian sangat dinamis apalagi dengan pemajuan teknologi informasi kemudian memasukkan lembaga fitif positif ini kemudian sebagai upaya untuk mencepat responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan dan juga dijelaskan juga mengenai tentang ombudsman dengan perannya yang sangat erat sekali dengan PTUN sama-sama menjadi pengawas penelenggaraan pelayanan publik dan juga untuk memastikan tentang bagaimana tingkat kepatuhan penelenggara atau pejabat afici pemerintahan dengan bagaimana pelaksanaan tugas fungsinya dan juga yang pasti tadi sebutkan tentang kedudukan rekomendasi ombudsman tadi Pops memberikan gambaran tentang ombudsman yang berada dalam sebuah negara yang sudah memiliki budaya hukum tinggi dan juga terkait tadi satu hal yang penting adalah tentang rekomendasi ombudsman yang tidak dapat digugat seperti itu untuk mempersingkat waktu dan juga untuk interaksi diskusi kita di hari ini kami membuka penanya pada rekan-rekan semua Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam pertemuan ini silakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand dan kemudian nanti kami akan memberikan waktu pertanyaan dalam pertanyaan yang singkat dan padat silakan Bapak Ibu sekalian yang pertama ada Mas Kosarianto dari Kalimantan Timur silakan Pak Kosarianto langsung untuk pertanyaannya baik terima kasih apakah suara saya sudah bisa terdengar ya sudah jelas mas silakan terima kasih Mas Indra yang kami hormati Prof Subandi sangat mencerahkan ini jadi ada sebelum diskusi ini kami merasakan adanya tapi dengan penjelasan Prof tadi cukup bisa membuat peta yang bisa kita gunakan untuk jadi panduan namun demikian saya masih merasa ada beberapa gap di sini terkait ruang lingkup positif ini Prof dimana saya menjadi terinformasikan bahwa ternyata dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu positif tidak lagi menjadi kewenangan peradilan tun dalam hal adanya online single submission ya Prof ya tapi saya melihat bahwa permohonan administratif ini tidak semuanya difasilitasi oleh OSS gitu pertama itu ya misalnya untuk kepegawaian misalnya ya atau untuk ada beberapa kewenangan di pemindah soal pertanahan misalnya izin membuka tanah negara yang itu kalau kemudian ini itu berlaku positif itu belum terfasilitasi oleh OSS jadi produk yang berupa keputusan itu belum ada Prof jadi apakah itu kemudian nanti bisa menjadi hal yang lain yang kemudian bisa diteruskan ke dalam peradilan tun dimana perlu adanya apa ya bukti dokumen secara administratif bahwa permohonan tersebut memang ada atau memperoleh persetujuan gitu ya kalau dari rumputan waktu tadi ada 10 hari kemudian 21 hari dilakukan peradilan di tun dan 5 hari untuk eksekusinya secara oleh pejabat yang berwenang nah ini nanti saya juga perlu menanyakan secara detail bahwa kemudian permohonan itu terhitung pada saat kapan misalnya apakah 10 hari ketika tidak tidak diperjawaban itu apakah hari ke sebelasnya itu yang kemudian dia dianggap secara hukum memperoleh persetujuan atau menunggu keputusan tun yang kalau ekstung artinya kan 11 hari tadi kalau ekstung berarti sejak putusan itu berlaku atau masih menunggu lagi 5 hari ketika nanti memang pejabat yang berwenang itu tadi mengeluarkan keputusan jadi kapan sebenarnya dikatakan bahwa permohonan itu disetujui secara positif pertanyaan pertanyaan saya itu prof kemudian yang kedua pertanyaannya ini ini apa di segi praktisnya prof bahwa OSS itu memiliki sistem yang saya ketahui memang kalau untuk perizinan karena OSS itu kan berbicara soal ranah perizinan saja ya dimana ketika perizinan itu memiliki resiko rendah itu maka otomatis keluar itu apa perizinan yang secara fiktif positif itu dan itu tidak menimbulkan banyak permasalahan karena memang resikonya kecil gitu ya tetapi ada juga kategori resiko menengah dan tinggi dimana saya melihat saat ini ini masih dipending ketika fiktif positif itu sebenarnya berlaku ya misalnya sudah 10 hari syarat lengkap tapi belum ada keputusan sistem belum serta-merta mengeluarkan dokumen perizinannya karena memang masih perlu ada verifikasi lebih lanjut nah ini bagaimana seandainya kemudian pemohon ini melakukan gugatan tune lah misalnya untuk memastikan bahwa karena dia mungkin posisinya di ranah perizinan yang resiko menengah tinggi maka OSS ini sistemnya masih good lah atau menahan untuk verifikasi lebih lanjut gitu karena kami melihat juga ternyata untuk verifikasi ini kadang-kadang backdoor-nya backoffice-nya itu juga memerlukan waktu untuk melakukan positif dia jadi apakah ini kemudian bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian menyampaikan permasalahan ini kepada peradilan demikian Prof kurang dan lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan Prof satu persatu langsung diberikan tanggapan dan pencerahnya Prof baik-baik-baik terima kasih Mas Moderator yang terhormat Mas Kus Haryanto anak muda dari Kalimantan tinur pertanyaan yang bagus sekali memang Mas Kus Haryanto penyelenggaraan negara yang berbasis informasi teknologi atau e-government antara lain dan wujudnya OSS itu tidak seperti membalik telapak tangan ini bertahap pertama seperti kita lihat dulu saya kebetulan kok kok sangat gandrung dengan IT sistem saya sebelum ke dunia hukum dulu saya di dunia penerbangan Mas Kus ya di lapangan terbang sebagai perintis-perintis lapangan terbang ketika itu baru ditinggalkan Belanda itu tambatan ikatan kuda yang saja masih ada di sana pesawat akan mendarat kita harus masang obor sepanjang landasan itu dikasih obor seperti seperti apa namanya itu seperti pembakaran sate dikasih obor pesawat sudah mendarat dimatikan lama-lama sekarang pakai landing apa namanya landing light pakai dulu mau mendarat waduh pakai mdb pakai beacon sekarang sudah pakai gps kelemah kelihatan dulu berkomunikasi kalau cuacanya jelek pakai mors ya sekarang sudah direct komunikasi pakai ini foto orangnya pun ada semua pakai video call dan lain sebagainya jadi bertahap dari sendiri kemudian middle kemudian nanti fully automatic begitu juga di negeri kita tapi saya lihat sudah mulai ya maskus sudah mulai jadi khusus ini kalau bicara tentang fictive positive itu kan pelayanan kalau keputusan itu sudah keputusan terjabat itu pasti kalau ada masalah nanti jadi menjadi kewenangan PTUN tapi kalau fictive positive pelayanan seperti saya katakan tadi tadinya sempat diserahkan kepada hakim tingkat pertama untuk menilainya apakah ini dikabulkan atau disolak tetapi oleh undang-undang cita kerja secara nyata telah ditarik apakah itu betul dikabulkan atau disolak menjadi urusan pemerintah nanti akan diatur dengan peraturan presiden kalau peraturan presiden pasti peraturan presiden tidak mengatur masalah pengadilan oleh sebab itu saya komandukan kepada hakim-hakim Indonesia serahkan kewenangan tentang fikri positif agar menjadi urusan eksekutif sepenuhnya Pak kepala desa Pak camat Pak bupati Pak gubernur dan seterus dan secara iran kalau tidak terselesaikan misalnya sudah lima hari kalau ditandarkan saja terus majukan keberatan kepada pejabat terus naik ke alas tidak urusan pengadilan tapi kalau sudah nanti bicara tentang keputusan pejabat itu ada cacat juridisa atau tidak itu nanti itu pun sekarang mas kus tidak boleh serta merta langsung ke pengadilan harus berdialog dulu kepada sang pejabat ini diangkat dari kearifan lokal dulu pejabat kalau sudah buat keputusan dalam 90 hari tidak digugat berarti rakyat sudah menerima keputusan tapi kalau rakyat merasa kepentingannya dirugikan dia harus menggugat dalam waktu tidak boleh lewat 90 hari lewat menjadi 91 hari pengadilan tutup itu urusan pengadilan lain bukan urusan PTUW jadi kalau manggukat harus 90 hari tapi juga harus diawali dengan dialog jangan ujuk ujuk ke pengadilan pak jangan begitulah pak saya rugi begini berguno gak selesai kepada atasannya gak selesai baru ke PTUN kalau ujuk ujuk masuk ke PTUN pasti adik-adik saya akan mengatakan jugatan anda tidak dapat diperima karena anda belum menempuh upaya administrat jadi mas Gus soal fiktif positif tadi bukan ranahnya pengadilan tapi adalah ranahnya eksekutif ajukanlah keberatan kepada lembaga-lembaga eksekutif sana ya tadi tentang perizinan memang perizinan ada perizinan berisiko rendah lebih mudah penyelesaiannya berisiko menengah harus lebih mendetail lagi apalagi yang berisiko tinggi termasuk ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa teknologi kerjasama tentang antara ahli ilmu administrasi negara dengan ahli hukum administrasi negara dengan ahli komunikasi teknologi informatika ini berkabung anak-anak muda kita rumuskan bagaimana mekanismenya dengan menggunakan IT sehingga nanti pelayanan publik insyaallah seperti jalan tol dulu jalan tol kan pakai orang di loket sampai berhari-hari sekarang tidak tidak ada orang di situ ini nanti negara kita akan bersama jadi anak-anak muda jangan pesimis sebagai bangsa Indonesia bangsa Indonesia itu bangsa besar kalau kita berhasil transformasi ke teknologi komunikasi informatika maka saya sangat yakin bangsa ini akan segera bangkit siapapun dia akan mendapatkan pelayanan yang sama coba lihat itu di penerimaan ASN sekarang sudah menggunakan cap system siapa yang akan meminta tolong koneksi sana anak presiden anak menteri gak ada presiden pun kalah dalam testing itu ya teman saya dari serui Papua sana anaknya ikut cap system lulus sekarang jadi hakim di sana di Papua dia punya kenalan tidak kenalan dengan saya karena ketika saya dulu di penerbangan dia juga teknisi penerbangan saya teknisi penerbangan dia pensiun di penerbangan saya ke kehakiman baru pensiun sekarang kalau teman saya sudah pensiun puluhan tahun yang lalu kenal saya kasih saran suruh belajar anaknya dengan sungguh-sungguh dalami tentang TKD tes kemampuan dasar tes kemampuan bidang bahasa Inggris dan kenegaraan insyaallah lulus saya lulus betul Alhamdulillah ya saudara cucu saya cucu guru saya guru saya SR kelas 3 punya cucu di sana di medan saya kasih saran lulus sekarang jadi calon hakim di Lok Sukun saudara perempuan ini luar biasa jadi ayo bangkit anak muda dorong negeri ini tinggalkan cara-cara konvensional cara-cara lama ayo negara ini dikelola berbasis teknologi komunikasi informatika ditambah keimanan dan kearifan lokal anak bangsa yang dijiwai roh Pancasila silahkan mas sudah cukup ya mas Kus saya kembalikan kepada mas Mondor ya terima kasih ya terima kasih boleh sedikit lagi ya silahkan singkat mas ya ya singkat saja saya setuju prof ketika harus melalui upaya komunikasi terlebih dahulu ya karena memang di undang-undang administrasi pemerintahan juga sebenarnya di menganut paham asas asas contrarius aktus namun demikian pada prakteknya juga pejabat yang berwenang ini untuk membuat keputusan atau mencabut kembali keputusannya itu seringkali kemudian mendorong itu diselesaikan ke pengadilan saja jadi ketika sudah ada putusan maka dia akan melakukan pencabutan misalnya nah kejadian di lapangan seperti itu mungkin prof ada tips untuk bagaimana sebenarnya kita bisa mendorong kontraris aktus tadi terima kasih saya jawab ya ya silahkan bro ya mas Gus mas Gus eh untuk menghadapi ini memang pejabat itu tidak tidak mau mengambil risiko padahal kalau kita mau masuk ke dunia IT syaratnya empat satu profesionalisme pejabat itu harus profesional betul menguasai ilmu di bidang dua kerjanya transparan transparansi tidak ada dusta diantara kita ketiga kerjanya akuntabel terukur tidak PGPS pinter goblok samimawan tidak kerjanya terukur yang kerjanya banyak menghasilkan kontribusi yang banyak dia dapat yang hanya cuman ya cuman ikut-ikutan makmum saja penghasilannya ini akuntabel kemudian efektif dan efisien klik selesai nah ada pejabat kita yang sulit dia masuk ke empat etika itu sehingga dia bersandar kepada pengadilan mestinya dia punya memenang asas contrarius aktus pejabat yang mengeluarkan keputusan juga punya memenang untuk mencabut keputusan itu asalkan didasarkan atas alasan yang sah tapi dia tidak mau ambil risiko ini banyak terjadi di kasus pajak tentukan pajak sekian ketika dipermasalahkan nama wajib pajak ya sudah lah sudah teranjur serahkan aja ke pengadilan akibatnya per para pajak puluhan ribu di mahkamah antun ya jadi ini ini yang orang-orang seperti ini untuk sementara kami juluki dinosaurus perubahan batu karang perubahan mereka harus berubah kalau tidak mau berubah tunggu saja dia akan digulung oleh perubahan yang datangnya dari luar dan dia akan menjadi penonton perubahan itu dan keadaan ini akan sangat menyakitkan dirinya maupun diri kita semua sebagai bangsa jadi jawabannya menghadapi perkembangan zaman ini kita harus berubah kita harus segera hijrah dari mana dari hidup tradisi hard copy kepada hidup tradisi sub copy berbasis informasi teknologi yang dijiwai roh-roh kearifan lokal kita yaitu Pancasila kita bangkit kalau kita tidak mau berubah anak-anak muda terutama yang terbelit terbius dengan narkoba katanya kalau tidak mau katanya anak mami segala macam jadi ejekan ini apa hati-hati kalau kita asik berkutat begitu maka perubahan dari luar maupun dari dalam akan menerjang kita dan kita terpelanting dari proses perubahan itu kita menjadi penonton yang sangat menyakitkan ini berangkali yang disebut oleh para orang-orang bijak kita para guru bangsa kita penjajahan gelombang melalui teknologi jadi anak-anak muda ayo sing-singkan baju perubah cara hidup hijrah kemana hijrahnya tinggalkan tradisi hard copy masuk kepada tradisi soft copy dengan segala konsekuensi dengan catatan jangan tinggalkan budaya bangsa yang adiluhu karena apa teknologi ini kadang-kadang budaya kita yang selama ini baik terpaksa kita tinggalkan apa misalnya dulu kalau kita kerja mbah-mbah kita selalu bilang hati-hati alon-alon waton kelakon leh nah sekarang sudah masuk teknologi bisakah kita alon-alon waton kelakon ternyata gak bisa anak teknologi cepat tepat selamat orang hard copy alon-alon waton kelakon pelan gak apa-apa yang penting selamat tapi berbulan bulan gak bisa kita ketinggalan kereta apalagi yang bagus makan gak makan nasal kumpul ada acara-acara penting orang Bata orang Jawa orang Makassar orang Minang kumpul pesta wayangan 40 hari 40 malam pernah saudara lihat dulu wayangan di masyarakat ada kita 40 hari 40 malam kumpulkan anak istri cucu semua yang tidak hadir kena sanksi sosial loh kalau 40 hari 40 malam orang jaman milenial sekarang satu jam saja sangat bermakna sekarang saya di Jakarta satu jam kemudian sudah di Hongkong satu jam kemudian tiga jam kemudian sudah di Amerika bayangan kecepatan luar biasa bumi seolah-olah berada di genggaman tangan manusia gak menunggu hari hanya hitungan detik atau menit sudah bisa berkomunikasi ke seluruh penjuru dunia jadi makan gak makan asal kumpul sehingga di Batak sudah terjadi perubahan dulu kalau sinaga ada pesta tidak hadir di upacara itu kena sanksi sosial sekarang hari ini ada pesta cuman sinaga masih di Amerika di AWA kepada ketua adat pak ketua adat mohon maaf saya tidak bisa hadir di upacara adat yang terhormat itu karena saya berada di Amerika tetapi supaya upacara adat itu sukses saya transfer dana 25 juta misalnya kata ketua adat oloh-oloh udah gak kena sanksi adat lagi jadi orang modern kehadiran fisik tidak berlalu penting yang penting esensinya dia telah berbuat apa walaupun dia tidak adil secara fisik orang modern formalitas formalitas tidak terlalu penting yang penting esensinya termasuk titel-titel profesor dokter raden mas macam-macam itu seperti dilihat Pak Bagirmanan itu titelnya banyak tapi dia ada dalam sekarang aktivitas selalu Bagirmanan jadi embel-embel itu tidak terlalu penting yang penting apa bisa apa dia dengan embel ini kira-kira gitu ini sebagai bayangan saya orang tua ngasih tau kepada anak muda maju formalitas tidak terlalu tidak terlalu penting tapi esensinya makanya waktu kita jadi tamu di luar kita selalu diundang ke luar negeri melalui mewakili mahkamah di sana upacara penting hanya si penerima tamu kasihkan akua terus langsung masuk ke substansi gak ada kendang kukulan kendang tabur bunga gak ada langsung masuk ke pembicaraan kecuali kenegaraan lagu kebangsaan selalu dilakukan bendera masing-masing sudah tapi langsung masuk ke pejajaran substansi yang akan dibahas tidak ada cengkok-cengkok petita-petitih tidak ada nah ini ini yang harus kita kawinkan dengan nilai-nilai Pancasila kita kita ya tidak terlalu seperti itulah tapi kita kearifan lokal tetap kita pertahankan yang baik tapi yang sudah tidak bisa sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman dengan penuh hormat kita sesehkan itu oke mas indera inder dulu oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk penanyaan selanjutnya kami persilakan Pak Ismu langsung saja dari Ombudsman Republik Indonesia Surafsi Selatan silahkan Pak baik terima kasih Pak moderator yang terhormat Bapak Ketua Ombudsman Publik Indonesia serta pimpinan yang sempat hadir yang saya hormati yang mulia Ketua Kamartul Bapak Prof ada kurang lebih sekitar dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan Prof yang pertama mungkin ini ada kaitannya dengan penanyaan pertama juga tadi bagaimana kemudian status atau kekuatan yang dimiliki oleh norma apa pikir positif ini dalam implementasinya di dalam kondisi dimana secara infrastruktur dan sumber daya masih belum siap atau belum stabil misalnya tadi mengambil contoh online single submission OSS yang kita tahu bahwa sejak kehadirannya 2019 itu sudah mengalami perubahan yang sangat dinamis bahkan pasca berbasis resiko pun secara praktek di lapangan perubahan perubahan yang terjadi di dalam sistem itu bisa terjadi setiap bulan misalnya contoh kecil saja misalnya dari segi persyaratan sertifikat dan lain-lain itu bisa saja bulan ini diminta kemudian beberapa bulan berikutnya kemudian tidak diminta berdasarkan perkembangan yang ada kondisi kondisi-kondisi ini tentu saja dari asas kepastian hukum akan berdampak kepada pengguna layanan banyak sekali sekarang pelaku-pelaku usaha terutama yang berkaitan dengan yang berisiko menengah ke atas itu yang satu sisi sudah memiliki NIB tapi pada prakteknya belum bisa beroperasional di lapangan itu satu yang kedua dari segi infrastruktur tadi sebelumnya kebetulan sebelum di omusman saya memiliki pengalaman yang piris juga berhubungan dengan pemerintah daerah dalam penyelenggarakan OSS khususnya di kawasan timur Indonesia di Papua misalnya di salah satu kabupaten di Papua Barat itu sampai sekarang masih ngotot untuk menerbitkan misalnya situ SIUP TDP dan lain-lain yang sebenarnya secara hukum aturan itu di online single submission di undang-undang juta pekerja sudah tidak ada tetapi menurut mereka itu yang bisa mereka lakukan karena untuk menerbitkan NIB OSS dan lain-lain mereka belum sanggup maka secara kapasitas yang bisa diterbitkan adalah masih yang disebut dengan isin-isin daerah seperti itu nah bagaimana kemudian kekuatannya karena kalau tidak salah Mahkamah Agung juga pernah menerbitkan patwa bahwa sejak terbitnya undang-undang atau PP yang mengatur tentang OSS ini maka segala produk perisina dan lain-lain yang bertentangan sudah dinyatakan tidak berlaku itu satu kemudian yang kedua mungkin ini agak kurang ini tetapi ini juga menjadi diskusi di masyarakat juga berdampak kepada implementasi dari kebijakan undang-undang cita-cita itu sendiri terkait dengan isu sentralisasi di undang-undang cita kerja terkait dengan persinan dimana di dalam undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah itu masih mengatur kewenangan bahwa kewenangan persinan masih ada menjadi kewenangan daerah namun dalam prakteknya di dalam OSS maka kalau kita lihat misalnya dari segi yang kecil-kecil saja yang bertanda tangan di NIB atau di produk-produk lainnya dari OSS itu sudah bukan lagi kepala daerah nah ini juga yang kemudian membawa sedikit penolakan dari kalangan pemerintah daerah karena masih adanya perspektif yang berbeda terkait dengan kewenangan daerah di dalam proses persinan nah yang terakhir Rob tadi sempat disampaikan bahwa jika rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tidak bisa digugat di lembaga pengadilan misalnya misalnya kalau tidak atau bahan di pengadilan dan lain-lain terus menurut Pak Bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku untuk memberikan penguatan kepada pelaksanaan daripada rekomendasi itu sendiri karena tentu saja melihat tadi bahwa rekomendasi itu adalah salah satu bargaining power daripada Ombudsman kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Prok tadi kita mungkin bisa mengambil contoh yang terakhir paling terakhir misalnya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan pengangkatan atau pelaksana tugas pejabat di daerah dimana salah satu poin tindakan korektif yang diminta oleh Ombudsman RI adalah agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan petacara pergantian dan penunjukan pejabat pelaksana di daerah namun sampai sekarang kalau tidak salah ini sudah melewati dari tingkat waktu yang diberikan kementerian dalam negeri dalam hal ini juga belum menerbitkan peraturan pemerintah yang dimaksud nah bagaimana menyikapi kondisi-kondisi real yang seperti ini demikian terima kasih Prof Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Ya ada tiga pertanyaan tadi ya yang disampaikan Pak Ismu terkait dengan bagaimana implementasi tentang fitur positif ketika SDM belum memadai dan kedua terkait dengan undang-undang sitra kerja yang perspektifnya sentralisasi dan kewenangan pemirsa daerah itu seperti apa yang ketiga tentang bagaimana upaya penguatan terhadap pelaksanaan rekomendasi Prof silahkan Prof baik terima kasih Mas Mas Durator Pak Ismu dari Ombudsman RI di Sulawesi Selatan anak muda kita ini ya ini anak muda saya senang ini lihat anak muda Pak Skos Haryanto itu tadi Pak ya norma fiktif positif norma fiktif positif itu sudah menjadi urusannya pemerintah urusannya pemerintah kemudian memang harus diingat itu Pak Ismu bahwa teknologi ini kita berjalan bertahap Mahkamah Agung sendiri walaupun sudah menggelar namanya E-Court E-Litigasi sekarang lagi ada istilah E-Berpadu elektronik tentang proses penegakan hukum pidana berpadu tadinya salah pengertian Mahkamah Agung sendiri kita buat bahwa bahwa bahan-bahan perkara pidana itu disop kopikan oleh Mahkamah Agung padahal penegakan hukum pidana itu kan sistem subsistem penyelidikan subsistem penyidikan subsistem penuntutan baru subsistem peradilan jadi semua subsistem harus terlibat selama ini Mahkamah Agung tidak 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 kita bicara lah dengan lingkungan lain akhirnya apa petugas Mahkamah Agung jadi tukang skam hasil kerjanya penyelidik dan penyidik penuntut umum berdasarkan ke Mahkamah Agung kita skam jadikan subsistem terus saya katakan kepada pimpinan kalau enggak kerja anak buah kita mati kayak begini jadi caranya gimana harus buat MOU antara Kapolri Kejaksaan Kementerian Hukum dan HAM dan itulah dibentuk satu sistem namanya E berpadu sudah mulai diluncurkan dan sekarang uji coba begitu juga OSS ini masih banyak batu karang diantara kita ini kerja keras ahli ilmu administrasi ahli hukum administrasi ahli informasi teknologi dan informasi mereka bekerja memadukan satu bahasa sehingga norma hukum norma administrasi masuk kepada bahasa teknologi dan konsekuenya apa satu jalur jadi pembagian kewenangan pusat daerah itu sudah tidak relevan lagi ya tidak relevan lagi kemudian semua menjadi 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 sistem jadi IT atau teknologi informasi konsekuensinya adalah degirokratis yang tadinya suatu organisasi itu ditangani oleh seratus orang mungkin dengan tampilnya IT tinggal sepuluh orang terus yang lebihnya taruh dimana itulah yang menggusarkan para penyandang kekuasaan kita dianggap yang selebihnya itu akan menjadi pengangguran padahal tidak demikian negara harus tetap mencarikan solusinya nah ini sekarang kita masuk kepada sinergi peraturan perundang-undang artinya pokok pentingnya disini sinergi peraturan perundang-undangan di negara kesatuan Republik Indonesia terhadap tujuan dididikannya negara kesatuan Republik Indonesia kita punya tujuan negara itu tadi yang saya sebutkan di dalam alinia keempat pembukaan undang-undang dasar 45 kita sampai ulang tahun ke 77 tujuan negara itu belum berubah masih seperti tapi apakah hukum-hukum kita yang lahir bergerak mengarah ke sana ini tanda tanya besar makanya melalui anak-anak muda kita undang-undang tentang omnibus law undang-undang kita kerja Bapak lihat berapa klaster undang-undang itu yang kelebihan dipangkas yang kurang ditambah mengarah kemana tujuan nasional ini ada relevannya dengan ide dibuatnya PP HN pokok-pok haluan negara penting menurut saya sebagai orang tua yang berpengalaman loh negara begini besar apalagi kita mau transformasi ke teknologi semua akan dipusatkan menjadi suatu geretan mesin mesin kehidupan sosial NKRI bagaimana ini kalau undangkan kita harus membentuk peraturan dulu setelah peraturan ada baru kemudian masyarakatnya bergerak hukum harus ada di depan kalau hukumnya satu lari ke barat satu lari ke timur ke selatan ke atas ke bawah egocentris apa akibatnya kereta kuda NKRI kita NKRI ditarik oleh ratusan kuda kudanya satu lari ke belakang satu lari ke depan ke utara ke selatan ke atas ke bawah apa yang terjadi di kuda kita di kereta kuda kita kalau tidak jalan di tempat ya pecah itu ditarik ke sana ini problem bangsa kita jadi nanti melalui PPHN merangkali akan dirumuskan siapapun yang menjadi pemimpin negeri haliran politik apapun PPHN ini adalah supaya apa cita-cita NKRI cepat saya tunjukkan kepada Pak Ismu apa cita-cita kita sekarang tidak tercapai kendala besar contoh mahkamah agung transformasi dari konvensional ke teknologi kita laksanakan dengan beberapa aplikasi aplikasi peraturan peraturan mahkamah agung karena pembuat undang-undang sangat lemot pembuat undang-undang tidak menggarap undang-undang kalau tidak seksi akhirnya mahkamah agung melahirkan sendiri peraturannya untuk melengkapi hukum acara ekor sudah kita jalankan apa yang terjadi anak bangsa di lapangan belum seragam tingkat kecerdasan dan pendidikan ada yang melek teknologi ada yang tidak melek teknologi akibatnya ekor bisa jalan secara penuh seperti yang diharap ngempa ismu tidak jadi ketika akan beracara ditanya kita dengan teknologi dengan ekor iya oke dengan ekor terverifikasi bagi yang tidak sanggup menjadi tugas panitera untuk membimbing warga negara ini supaya agar macam mana bisa menyesuaikan diri dengan teknologi jangankan rakyat jelata advokatnya sendiri banyak yang belum bisa menyesuaikan diri dengan teknologi nah kenapa ini terjadi karena arah negara mencerdaskan kehidupan bangsa belum dilaksanakan secara maksimum anggaran negara yang 20% anggaran negara untuk pendidikan yes tetapi masih kurang apa indikasinya kita lihat kehidupan guru besar kita kehidupan dosen kita kehidupan guru-guru kita kehidupan guru bantu kita yang tidak bisa tertampung menjadi ASN padahal itu ajat utama negara kesatuan negara cerdas dan sejahtera itu ajat utama yang lain-lain misalnya apa ibu kota negara nomor sekian penting cerdaskan anak bangsa sehatkan anak bangsa buka lapangan kerja anak-anak muda kita malu jadi petani sementara Korea Selatan anak mudanya bangga menjadi petani yang ditanam bukan makanan di Korea Selatan bunga lili bunga lili ditanam untuk diekspor ke Amerika Serikat sebagai penyedot toksin di bangunan bangunan pencakar langit yang membuka pasar adalah pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat anak-anak muda diberi tanah 5.000 meter persegi diberi green house dan dikasih target kamu tanam bunga lili saya tanya bunga lili ini kan bunga Indonesia bukan bunga Korea iya loh dimana anda belajar dapat bunga lili kami disekolahkan di Bogor 6 bulan 6 bulan dikolahkan di Bogor di kampung saya datang dia ke green house pakai dalsi pakai long jean buka kemudian masuk hidupkan mesin awal bulan dia harus masukkan kontainer yang di depan green house itu punya pemerintah harus 10.000 masuk begitu masuk langsung dibayar masuk rekeningnya 10.000 pot kali 75.000 waktu itu satu pot itu masuk sudah dipotong pajak jadi dia nanam tanaman tidak bingung ini mau dijual kemana lah anak muda kita saya rangsang juga adik-adik kita di kampung saya sana nanam sayuran dengan green house hidroponik begitu panen jadi bulan-bulanan tengkula nah ini saya ke Pak Gubernur Pak Bupati saya katakan Pak tolong amankan anak-anak muda kita yang sudah mulai produktif dengan sayuran yang bukan kacang-kacang sayuran-sayuran hidroponik yang sangat digemari oleh kalangan menengah tapi kalau mereka jatuh ke tengkula tengkula yang akan panen petani kita tetap seperti yang dulu juga nah ini ini tantangan Pak Ismo tantangan besar jadi kita harus mulai mendesain grounded dari bawah ya termasuk teknologi perubahan budaya pendidikan anak bangsa yang saya harapkan adalah adik-adik yang sekarang muda-muda generasi milenial kalau ya generasi saya sudah berangkali sudah tinggal untuk museum atau untuk ditarik showroom oke anak muda selamat Pak Ismo tolong berjuang terus jangan ragu itu IT sistem bertahan tapi pasti lebih cepat lebih bagus saya pemerintah agung akan berubah tahun 3035 menjadi peradilan agung walaupun kemarin ada yang tertangkap ya wajarlah dari organisasi besar satu tertangkap itu wajar tapi tolong diingat pers terutama jangan jadikan karena inilah sedikit susah rusak susu sebelah kasihan kita yang berjuang siang malam Hatta Ali Pak Arifin Tumpa Pak Bagir mana itu kami-kami sampai jam 3 pagi Pak jam 3 pagi membicarakan orang luar tidak tahu begitu sudah mulai naik kemarin Bank Dunia mengadakan penelitian trust publik 82% untuk mahkamah agung kemudian komisi judicial juga mengadakan penelitian 81,6% kan sudah dekat begitu terjadi kasus kemarin mungkin anjrok jadi 4% menangis 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 ini yang perlu disadari tolong masyarakatku masyarakat bansaku mahkamah agung sangat rawan dengan namanya sakwa sangka sakwa sangka apalagi masyarakat kita karena inilah setitif rusak susu sebelah pengambil kebijakan publik terkena pepatah kalau ada tikus di dalam rumah bukan tikusnya ditangkap dan rumahnya diperbaiki tapi dibakar rumahnya kalau perlu bikin rumah baru ini yang menjadi tantangan kita ini yang merupakan pesan-pesan saya karena saya sudah masuk di usia 70 ya berangkali akan masuk surum juga kan ditarik selama surum bukan masuk surum ditarik dari surum anda-anda pak ismu pak pus haryanto ini adik moderator kita para peserta diskusi yang lain tanggung jawab anda negara yang besar ini menjadi negara yang berkaliber dunia oke saya kembalikan lagi mas moderator ya terima kasih pak esmu pertanyaannya kita buka kesempatan penanyaan selanjutnya namun sebelumnya kami juga mempersilahkan kepada tamu undangan kita dari eksternal atau dari bapak ibu yang kami undang secara khusus untuk juga ikut berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan dalam diskusi kita hari ini baik untuk penanyaan selanjutnya silahkan ada tiga penanyaan kami urutkan dari yang ini urutan tadi ya Pak Asep Cahehan Pak Saiful dan Mbak Dwi silahkan untuk penanyaan selanjutnya Pak Asep Cahehan ya silahkan terima kasih Mas Indra suara saya bisa didengar dengan baik ya ya Mas Indra terima kasih yang yang saya hormati yang mulia Prof Supandi terima kasih Prof beruntung sekali bisa satu forum mengikuti yang disampaikan oleh Prof tadi saya kira yang ingin saya sampaikan sebelum kepertanyaan adalah kami memperoleh ilmu dan kebijaksanaan dari orang tua dan memperoleh semangat dan optimisme anak muda dari yang disampaikan oleh Prof itu yang saya tangkap pertama yang kedua Prof berkenaan dengan pertanyaan ada dua pertanyaan Prof tadi sudah kita singgung beberapa manfaat dari penerapan fiktif positif izin Prof sebelumnya saya Asep Cahyana saya kebetulan bertugas pada keasistenan resolusi dan monitoring ombudsman RI yang sehari-hari antara lain berkenaan dengan rekomendasi ombudsman salah satu dari pertanyaan saya nanti adalah berkenaan dengan rekomendasi ombudsman pertama tadi Prof sudah dibahas berkenaan dengan fiktif positif berkenaan manfaatnya namun tentu saja kita perlu juga mungkin ya barangkali kita sepakat bahwa sistem yang dibuat oleh manusia tidak selalu absolut baik tentu selalu ada resiko-resiko ataupun kekurangan-kekurangan yang harus kita mitigasi Prof nah pertanyaan saya nomor satu ini adalah penerapan fiktif positif yang kemudian dipadukan dengan teknologi informasi apa sekiranya Prof resiko-resiko atau dampak-dampak ekses negatif yang perlu kita mitigasi Prof nah terutama sekali kita misalkan apakah kemudian sistem ini juga berisiko misalkan terhadap perizinan-perizinan usaha besar akan kemudian membuka peluang baru terhadap suburnya oligarki misalkan karena begitu mudahnya memperoleh perizinan kalau dulu perizinan sangat sulit untuk masyarakat tertentu begitu dengan dipermudahkan ini juga melingkupi semua apa golongan masyarakat apakah kemudian ini juga berisiko misalkan terhadap praktik-praktik oligarki karena tadi Prof juga beberapa kali menyampaikan bahwa fiktif-positif ini ranahnya ranah pemerintah itu yang pertama Prof yang kedua berkenaan dengan rekomendasi kami tadi menyimak dan sangat berterima kasih diberikan pencerahan berkenaan moral force legal force political force oleh Prof begitu kami merasakan sekali bagaimana kemudian mengawal rekomendasi ombudsman itu terasa masih begitu berat Prof karena mungkin tadi Prof di awal menyatakan bahwa budaya hukum kita masih belum begitu baik termasuk budaya hukum pada para pejabat pemerintah kita kadang-kadang kalau kita dekati dengan pendekatan moral pendekatan filosofis mereka bawa ke pendekatan yang legal formal tapi legal formal pun kadang-kadang tidak sepenuhnya patuh begitu ketika didekati dengan legal formal mereka juga ngeles lagi begitu Prof nah ini yang ingin saya tanyakan kemudian adalah apa sekiranya instrumen yang perlu kita kembangkan Prof untuk dalam tanda kutip memaksa para pejabat pemerintah kita apakah secara moral terutama untuk kemudian mematuhi paling tidak mengikuti apa yang direkomendasikan oleh ombudsman termasuk apakah menurut Prof menggunakan media sebagai instrumen untuk memaksa itu masih efektif Prof sekaitan dengan terutama media kita juga memahami media juga memiliki apa media mainstream memiliki apa karakteristik yang seperti itu termasuk tadi Prof sempat menyatakan kadang-kadang media juga menjadi pisau bermata dua tidak hanya apa menjadi apa perbaikan tapi kemudian juga kalau tidak pas begitu akan justru membakar lembaga yang kita justru ingin perbaiki bukan kemudian memperbaiki dimana letak kesalahannya itu yang juga ingin kami tanyakan akhirnya apa instrumen untuk membangun moral force itu dan secara spesifik apakah media saat ini masih masih efektif dan efisien untuk sebagai instrumen salah satu instrumen tersebut Demikian dua pertanyaan mohon maaf agak panjang lebar kiranya berkenan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Asep Dua pertanyaan tadi Pak Asep yang pertama terkait dengan upaya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangkaan permitigasi terkait dengan penerapan positif positif dan yang kedua instrumen-instrumen apa saja yang kemudian diperlukan dalam rangkaan untuk meningkatkan kepatuhan pejabat dalam pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Silahkan Pak Terima kasih anak muda Mas Asep Cahyana Asisten Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Gimana nih Mas di Jakarta atau di Makassar juga Tanya di Jakarta Oh Jakarta Ya Terima kasih Ya Gini Nanti negeri ini akan diperbaiki by system Aturan-aturan terlalu terlalu lah tarik kemudian menekan para pejabat dengan media cuma hanya merusak nama dan saya tidak optimis karena apa mereka saya katakan pernah saya keberatan penas ini Makam Agung begitu besar kita bekerja siang malam dan Presiden sendiri mengakui keberhasilan kami tiba-tiba ada satu hakim di Jakarta tetang kok kemudian judulnya di Spandu ya maaf di suatu media elektronik runtuhnya benteng keadilan Indonesia apa iya Makam Agung ini jadi runtuh gara-gara satu orang hakim itu berapa sekian koma persen sih itu ya karena namanya kan gak ada gading yang tak letak ya jadi apa jawabnya Mas sambil ketawa kalau hakim baik itu bukan berita tapi kalau hakim mencuri itu baru berita apa namanya bad news is good news ini yang merusak kita maunya jangan begitu sama-sama kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki negeri itu kalau dengan cara norma norma nanti bagaimana cara menyusul norma itu supaya sesuai dengan tujuan kita ada teori dari guru besar guru besar kita yang sekarang sudah berusia 95 tahun masih hidup walaupun enggak jalan Profesor Sune Ariyati Hartono Profesor H.M. Solilubis ini dua yang saya tahu usianya 95 tahun saya sering soan nanti dia ada kasih resep tapi saya sangat optimis memperbaiki negeri ini by system jangan takut terjebak oligarki oligarki pun dia tidak akan bisa main lagi saya kasih contoh dulu ketika saya masih di kementerian perhubungan saya bukan asli orang hukum orang-orang penerbangan dulu di perhubungan teman-teman saya satu angkatan di akademi penerbangan 30 orang dirumahkan oleh Pak Sudomo karena tersangkut kongkali kongkong dengan calo tiket dirumahkan anak-anak muda yang sekolahnya dibiayai negara puluhan juta waktu itu tahun 70 baru kerja berapa tahun dirumahkan sampai sekarang dikira merumahkan mereka itu cara memberantas calo tiket tapi apa yang terjadi kita rubah manajemen tiketing Indonesia dari konvensional menjadi e-tiketing tengok calo tiket masih keliaran tapi gak bisa main lagi saya pulang ke Medan temukan kawan lama dulu dia disambil wartawan juga mencalo tiket di bandar udara saya panggil pakai basah batak apa bang masih nyalo tiket sekarang enggak bang kenapa kan bisa dapat duit caranya udah lain sekarang kontan by system calo tiket hangus dari bumi Indonesia pak domo sampai putih rambutnya mikirkan apalagi parkir usaha perparkiran konvensional dulu apa dengan tiket-tiket itu yang dicetak berblok-blok bisa kita asumsikan berapa banyak tiket-tiket bekas masuk ke kantong yang tukang parkir tapi dengan digitalisasi parking sekarang Anda lihat jangankan karcisnya kelebihan lamanya parkir saja tidak bisa dicuri oleh tukang parkir masih orang Indonesia juga apalagi PLN dulu PLN masyarakat enggak bisa bayar rekening listrik dicabut listrik diputuskan jadilah perkara opal di PTUN perkara operasi pemutusan aliran listrik tapi muncul pahlawan-pahlawan muda dari PLN diluncurkanlah listrik pintar yang punya pulsa punya token pulsa listriknya hidup enggak punya pulsa listriknya mati tanpa diputus itu aliran listrik coba masalah pembayaran rekening listrik jadi tertib hanya dirubah sistem apalagi TV ya TV TV berlangganan kita enggak bayar enggak bayar itu di blok TV kita Anda belum membayar kontribusi apa namanya itu paket di muka tamu kita kan kita malu sekarang masalah yuran TV enggak jadi masalah berkat apa jasa teknologi by system begitu juga memperbaiki negeri ini by system jadi dengan sistem mas dengan sistem termasuk pejabat-pejabat yang tidak patuh mau tidak mau nanti dia akan patuh ombismen sama dengan PT UN PT UN yang dicap putusannya macam ompong menang di atas kertas tapi tidak dilaksanakan nanti begitu kita masuk ke digitalisasi kalau putusan pengadilan berkekuatan tetap tidak dilaksanakan dulu ini keputusan macet hang reject termasuk bayar pajak semua dindong 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 terakhir teks sudah bayar lolos enggak bayar pacet siapapun orangnya presiden sekali dia terkena dengan sistem itu jawabannya mas mas asep optimis ayo kita dorong anak muda teknologi adalah perjuangan hidup atau mati atau bangsa ayo kita hijrah dari sistem lama kepada sistem baru berbasis teknologi komunikasi informatika anak bangsa pendidikannya tadi resep bagaimana supaya aturan kita ini sesuai dengan tujuan negara kata bu sunar hati hartono ini hukum-hukum di Indonesia ini harus terangkum dalam satu jaringan dokumentasi informasi jdi ih coba lihat itu di undang-undang cipta kerja itu ada di sana begitu saya oh baca ini ini mungkin yang dimaksud sunar hati hartono setiap peraturan yang akan diterbitkan harus masuk di dalam satu laboratorium hukum untuk disinergikan yang diberi nama law center tapi hingga hari ini kenapa law center tidak didirikan oleh negara kesatuan Indonesia ini penting supaya semua peraturan yang lahir itu bersinergi kemana tercapainya tujuan terus caranya gimana kata Profesor Soly untuk kita mencapai itu ini tak gabung ini teori dua guru besar ini untuk mencapai itu supaya bangsa ini cepat mencapai tujuan kita harus menciptakan suatu sistem besar pengelolaan kehidupan nasional caranya semua variable kehidupan bangsa dari presiden sampai pesuruh dihitung pakai ilmu apa gak pakai ilmu hukum tapi ilmu administrasi negara yang punya LAN LAN dia punya suatu ilmu yang namanya causal loop diagram system causal loop diagram system semua variable itu disusun kemudian dihitung secara ilmiah kemudian terpilihlah variable terpilih dan variable generatif dari jutaan mungkin tinggal menjadi 25 variable generatif nah itu yang digerakkan ke arah tujuan negara maka variable yang jutaan itu akan mengikut menuju ke arah tujuan negara dua guru besar bahasanya beda tapi maksudnya sesama ini tantangan kita di depan jadi judul kuliah saya di universitas universitas apa namanya sinergi peraturan perundang-undangan di negara kesatuan republik Indonesia terhadap tujuan didirikannya negara kesatuan republik Indonesia tertera di dalam alina keempat pembukaan undang-undang dasar siapa yang akan melakukan nanti kalian lah yang akan melakukan kalian masa depan bangsa ini di tangan kalian sekarang masih seperti masih ya sebagai teknisi teknisi ombudsman suatu hari masa saya bisa jadi menteri bisa jadi presiden sekali why not ya oke selamat berjuang terima kasih prof terima kasih mas indra ya terima kasih prof penjelasannya mengingat keterbatasan waktu kami satu penanyaan lagi ya saya pul tadi ya yang pertama ya yang setelahnya pak saya pul ya silahkan baik terima kasih mas indra yang terhormat dan yang kami muliakan besok supandis dan materi dan seluruh beserta forum diskusi ini langsung saja mungkin ada sedikit yang sebenarnya mengulang kembali apa yang ditanyakan mas aset untuk pertanyaannya kedua kalau dari yang prop sampaikan bicara sistem itu memang hal-hal yang teknikal seperti itu bisa kita susun bisa diatur misalkan ada orang yang mampu untuk membuat hal-hal yang begini cuman problem kita hari ini kan problemnya kepada orangnya pejabatnya problem kita sesungguhnya ini krisis moral dan krisis malu para pejabat itu problem kita dan itu gak bisa disistemkan itu memang orangnya gak mau melaksanakan peraturan pejabatnya memang tidak kaat nah ini problemnya artinya kalau dari sisi regulasi administrasi peraturan saya pikir sudah cukup baik negeri ini dari sisi hukumnya cuma dari sisi menjalankan hukumnya menjalankan peraturan-peraturannya itulah yang hari ini menjadi krisis oleh para penegak hukum maupun oleh para pelaksana peraturan perundangan-undangan terutama dari pihak eksekutif contoh tadi yang seperti disampaikan oleh Mata Sen rekomendasi umusmen dia tidak taati dia tidak patuhi dan tidak dilaksanakan umusmen hanya sebatas itu sudah rekomendasi ya sudah paling tindakan berikut yang bisa dilakukan umusmen hanya publikasi tetapi sangsi yang kita rekomendasikan itu kalau tidak dilaksanakan ini kan masih tetap ada beban kerugian yang sebelum itu sebelum dilakukan pemeriksaan oleh muslim yang dirugikan oleh masyarakat yang dirugikan maksud sangsi itu kan mengembalikan kerugian yang dialami oleh masyarakat maka pejabat tersakutan mesti diberi sangsi dan kesalahan-kesalahannya harus diperbaiki problemnya atasan terlapor tidak mau melaksanakan itu nah ini problemnya jadi bukan saya melihat ini kalau hanya sebatas aturan kan kisma orang hukum sudah sepakat aturan tertinggi itu moral cuma problem kita krisis moral hukum tertinggi itu moralitas para pejabat itu hukum tertinggi bukan administrasinya bukan aturan yang ada di teks itu problem kita krisis moral apa apa pandangan atau apa pendapat profesor kita berhadapan dengan pejabat-pejabat publik yang memang dia ini memang tidak patuh dan tidak tahan tadi memang dari peparan awal prop memang sampaikan yang begitu-begitu harus diganti tidak punya kompetensi pejabatnya harus diganti harus dilansarkan ya kan kembali juga proses sistematika pergantian itu dengan sistem politik para politikus kita yang berhak melaksanakan kewenangannya juga tidak punya moral untuk melaksanakan aturan itu inilah putaran-putaran siklus masalah kita yang sesungguhnya kalau saya perhatikan jadi bukan bukan contoh tadi Iprog menguraikan juga mengenai jangan gara-gara satu salah satu hakim agung tangkap tangan lalu mahkamah agungnya dianggap kurang begitu publik bukan begitu memang pikiran publik itu kita ingin bagaimana trust kelembagaan seluruh unit lembaga negara itu memang 101% bukan 100% kalau 100% satu saja salah oleh kacamata publik menilai memang kita mendapat distrust langsung oleh publik artinya memang dituntut pejabatnya itu kesempurnaan memang dituntut begitu sehingga semuanya itu bisa jalan ini kadang-kadang kalau saya ini melihat problem kita itu lebih kepada personality atau seseorang penegak hukum atau seseorang pejabat personal per personal mulai dari presiden sampai para desa itu saya perhatikan apakah gen manusianya orang Indonesia ini yang memang sulit untuk dibentuk karakter yang berintegritas atau memang ada sesuatu budaya atau sistem pendidikan dimana kita tumbuh dan berkembang itu yang memang distorsi atau apa tak ada yang salah itu yang saya ingin tahu dari sekian banyak profesor berbicara apa sesungguhnya yang terjadi dengan kita karena kalau hanya secara kasat mata yang hardware-nya saja sistem aparat perangkat undang-undang peraturan itu saya pikir sudah cukup baik sebenarnya apabila itu dijalankan ini problem kita pejabat yang berwenang tidak mau menjalankan ini problem rekomendasi Om Busman contoh kemarin Om Busman berikan rekomendasi kepada presiden untuk memberi sanksi kepada KPK dan BKN Kepala BKN atas kesalahan itu pokok pertanyaannya apa yang bisa kami lakukan secara kelembangan tindakan berikutnya demikian mungkin saya kembali silahkan Prof terkait dengan bagaimana mendorong kepatuan ini menjadi isu yang silahkan Pak Saiful Roswandi dari Jambi suaranya kincelong nah kegusaran Anda sama dengan kegusaran saya tapi yakinlah itu sementara ya sebentar lagi insya Allah akan terwujud suatu sistem yang baku ya saya baru ketemu dengan Pak Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang terpilih sebagai Menteri Reformasi Birokrasi dan Penertiban Aparat Negara itu anak muda ya itu IT sistemnya IT mind-mindnya luar biasa kita harap saya cerita banyak sudah cerita itu 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 ya yang tadi yang para pejabat yang gak mau melaksanakan anjing mengunggong kapilah berlalu itulah yang saya katakan dinosaurus perubahan atau batu karang perubahan ya nanti senang atau tidak senang itu akan tersinggir dulu di Mahkamah Agung ini lihat Mahkamah Agung dulu yang pangkatnya tinggi langsung duduk jadi ketua pengadilan jadi panitra pengadilan begitu kita menerapkan teknologi informatika dengan etika profesionalisme transparansi akuntabel efektif dan efisien siapapun dia yang akan duduk jadi pimpinan lalui dulu fit and proper test dengan melalui bukan Mahkamah Agung yang menguji orang luar apa namanya itu need assessment tentang jiwanya itu berbakat atau tidak itu dilakukan oleh fiskolo-fiskolo pangkatnya tinggi tersingkir yang muda-muda dulu kalau muda diangkat wah yang senior protes mengabekan senioritas sekarang no tutup buku di Mahkamah Agung itu satu buktinya jadi dinosaurus sudah gak bisa gak bisa macam-macam kalau mau diangkat diangkat lihat sudah profile assessment belum sudah lulus ranking berapa ranking sekian posisinya di mana gak mungkin yang rankingnya ranking jauh masuk di kota besar yang di kota besar yang banyak risiko bakal bobol bool terjadi gool di situ kasih yang yang nilainya tinggi-tinggi itu sistem yang kita bangun di Mahkamah Agung saya cerita Pak Saipul saya ke Norwegia ya tiga bulannya lalu Norwegia itu negara itu ternyata di dalamnya banyak yang ateis gak percaya mereka adanya Tuhan hidup ini katanya kebetulan itu profesor yang bilang hidup kalau kita mati habis sudah habis mati dia gak kenal namanya pahala neraka keberkahan dosa itu gak tapi negaranya dikelola dengan fully automatic computerized system orang yang menengah ke bawah hidupnya murah maik angkutan umum bayar murah mau minum dimana-mana pakai keran pejet itu langsung air minum ya kan terus kemudian perumahan-perumahan di flat-flat gitu nah bagi menengah ke atas hidupnya berat teksi lima kali lipat tarif dari teksi kita hotel lima kali lipat aqua aqua itu yang dibotol itu itu minuman menengah ke atas kalau menengah ke bawah buka keran saya tanya sama ini professor anda gak percaya sama pahala keberkahan tapi hidup anda kok saya lihat di negara teratur ya teratur karena by system by system mahal saya bayar karena gaji saya banyak ya karena negara makmur ya profesor gajinya besar bayar yang penting hidup tertib aman teratur karena apa hidup cuman sekali kalau gak berkualitas gak tertib kita rugi suruh bayar saya bayar dia tidak tidak pernah berpikir nanti masuk surga ada keberkahan hidup kita ada keyakinan pahala dosa keberkahan hidup hidup setelah kematian kalau sistem itu kita pergunakan semua pajak-pajak gaji semua itu itu akan teratur negara akan cepat sekali kaya karena gak ada lagi oligari-oligari semua ikutin sistem senang atau tidak senang dia harus pajak seperti kita saya kasih tunjuk di mahkamah dulu gaji saya sekitar 80 jutaan diantar sama bagian tukang gaji di hadapan saya dihitung menghitung 80 juta itu lama satu jam juga itu Pak pas 80 juta saya lihat ya berkeringat-keringat juga saya ambil kira-kira tiga lembar yang merah itu makasih bocor gak ini bocor bocor alus namanya bocor alus bocor penghutan liar itu bocor bocor alus tapi setelah sekarang masuk IT tanggal 1 sekretaris bangkamah agung PJ tombol seret masuk ke rekening kita langsung kita lihat eh gaji sudah masuk padinya daya lama bawa amplop kasihkan istri mah ini gaji hitung sama istri wah kok kurang tiga lembar dikurang tiga ratus oh iya tadi dikasihkan bagian gaji bagian untuk beli uang sabun sekarang dengan klik jangankan rupiah sen pun tidak berkurang itu mas senang atau tidak senang itu jawabannya ya jadi jangan pesimis anda kalau IT anak-anak muda berhasil insyaallah dinosaurus batu karang batu karang itu akan tersingkir dari proses penyelenggaraan negara kita selamat datang perubahan silahkan mas moderator ya Prof izin satu penanyaan lagi singkat nanti pertanyaan terakhir karena tadi yang nanya bapak-bapak semua ada keterwakilan dari perempuan satu mbak Dwi Adia ya singkat saja mbak Dwi ya baik terima kasih mas Indra suara saya kedengaran dengan jelas maaf gak serat lagi siang Prof senang sekali bisa mendengar penjelasan Prof dari Prof secara langsung melalui Zoom ya Prof Prof saya ini ada pertanyaan singkat aja Prof saya agak berkelakar sih Prof dari dalam ruang pikir saya sendiri ini kan fikir positif dan negatif baru bisa terjadi karena ada sikap diam dari pemerintah atau dari pejabat tata usaha negara Prof nah dalam perspektif pelayanan publik Prof jika keputusan tata usaha negara itu diletakkan sebagai sebuah produk pelayanan administratif maka seharusnya dia tunduk pada standar pelayanan Prof salah satu standar pelayanan kan adanya kepastian jangka waktu penyelesaian nah karena tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian maka hadirlah kan fiktif positif maupun fiktif negatif kan Prof sebagai bentuk reaksi atas sikap diamnya pemerintah nah dalam sudut pandang saya Prof saya aja nih Prof yang berkelakar dalam ruang pikir saya sebenarnya kita tidak perlu sampai kepada fiktif positif dan negatif kalau ombudsman mampu memastikan mendorong dan menjaga bahwa setiap institusi penyelenggara pelayanan publik ini memastikan ada jangka waktu penyelesaian untuk setiap produk layanan yang diminta oleh masyarakat ada sistem mekanisme prosedur yang berjalan jadi tidak ada sikap diam untuk setiap akses pelayanan yang diminta oleh masyarakat ke setiap institusi penyelenggara penyelenggara pelayanan publik bagaimana Prof itu pertama yang kedua Prof ini juga sebagai informasi saya melihat ombudsman dan pengadilan tata usaha negara itu sebagai satu tim yang membawa tongkat estafet Prof kami sering kami bukan sering si Prof tapi kami juga tidak jarang menerima pengaduan Prof yang secara substansi itu diputus oleh pengadilan tata usaha negara tidak dapat diterima karena daluar saya Prof lewat dari 90 hari kalau saya tidak salah ketentuan daluarsanya nah di kami Prof sesuai dengan undang-undang 37 batas daluarsa di kami itu dua tahun Prof jadi ketika memang pengaduan masyarakat terkait pelayanan itu ditolak misalnya sertifikat BPN dan seterusnya ditolak karena daluarsa maka masyarakat punya peluang menyampaikan pengaduan itu ke ombudsman selama belum lewat dari dua tahun gitu aja Prof Soan silakan terima kasih Mas Nendra Mbak Adiyah Pratiwi perempuan satu-satunya di kesimpulan saya tadi terakhir ya di kesimpulan paparan saya kalau kita berhasil melaksanakan pengelenggaraan negara ini berbasis IT maka lembaga fiktif positif maupun fiktif negatif akan hilang dengan sendiri itu kan berkaitan masalah pelayanan publik kalau sudah dengan IT 100% klik klik gak pandang orang dia hanya pandang data klik terverifikasi jalan oke ya terus tentang tentang tadi estafet masalah tenggang waktu beda di ombudsman dengan di tun di tun tenggang waktu untuk menggugat pejabat itu 90 hari loh kenapa kok dibatasi 90 hari prof nah karena pejabat pejabat itu penyandang kekuasaan itu personifikasi organ negara yang berdasarkan hukum semua keputusan maupun tindakannya diasumsikan benar itu bahayanya ya semua keputusan atau tindakan dari orang yang diberi nama pejabat eksekutif itu benar berdasar hukum ya kecuali pengadilan menyatakan sebaliknya nah namun sebagai negara yang berdasarkan atas hukum rakyat pemikiran asli kekuasaan apabila kepentingannya dirugikan dengan keputusan atau tindakan yang diasumikan benar itu punya hak untuk mengkritisi mengkoreksi ya kita jangan pakai istilah gugat lah mengkritisi atau mengkoreksi melalui sarana umum apa sarana umumnya PTUN tapi gak boleh lama-lama tenggang waktunya 90 hari sejak dia mengetahui adanya keputusan kalau lewat tutup pintu jadi makanya jangan sakit hati gugat pejabat sudah melewati 90 hari dari keputusan dari keputusan itu diterbitkan maka pengadilan tutup pintu kenapa? inilah sistem yang dibangun dalam rangka menghormati asas prajuga keabsahan keputusan ya tapi kalau di ombudsman hati-hati ombudsman itu di atasnya pengadilan ombudsman itu lembaga moral makanya kayak manapun dibawa ke PTWN PTWN gak berani itu ngadili perkaranya keputusan ombudsman itu putusan moral guru-guru bangsa mestinya ada disitu jangan sampai beliau ngomong yang gak baik itu jatuh pemerintah kalau di Jepang begitu tapi Indonesia yang masih anjing menggonggong kapilah berlari tapi itulah investasi yang kita keluarkan untuk membawa negeri ini makin hari makin baik makin hari makin baik insyaallah segera cukup ya Mas Indra ya ya terima kasih Prof izin Pak Lagat mungkin waktunya udah habis karena ada kegiatan lain izinkan Prof gak nyampe satu menit untuk menyampaikan resume catatan yang ada di saya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian juga memiliki simpulan yang pertama terkait dengan masalah efektif positif saat ini pengaturannya sudah diatlin menjadi ranah pengenangan dari eksekutif namun tetap peran dari ombudsman dan juga PTN melakukan pengawasan pengawasan dari penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan masalah pelayanan publik dan juga masalah original atau yang terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang cerita pekerja dan juga yang kedua terkait dengan pentingnya budaya hukum beberapa kali tadi disebutkan secara berulang sehingga penting sekali untuk membangun budaya hukum dan kebetulan itu juga merupakan salah satu tugas dan fungsi dari ombudsman sebagaimana dimanatkan dalam undang-undang 37 dan juga tadi untuk meminalisir bagaimana penyimpangan dan juga manatisasi atau mungkin dari praktek potensi korupsi korupsi dan nepotisi tentang beberapa kali juga tadi Prof mengulang tentang pentingnya e-government makanya digitalisasi pelayanan menjadi penting dan juga tentang bagaimana penguatan rekomendasi ombudsman itu juga perlu dilakukan karena memang ranahnya ombudsman pada masalah ranah moral dan itu berada pada di atas ya masalah faktor pengaruh judicial dan tadi juga disebutkan juga tentang bagaimana ombudsman yang tidak dapat digugat Prof ya mengenai untuk melaksanakan namun yang penting adalah bagaimana rekomendasi dan tugas dari fungsi ombudsman itu dapat berjalan sebagaimana dan juga lebih mengekat faktor-faktor yang tidak hanya hukum semata tapi juga bagaimana tentang keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu simpulan dari saya dan kami kembalikan kepada Mas MC Mas Adri silahkan terima kasih Bapak Ibu yang berbagian demikian sesi penyampaian materi dari Prof Pandi dan diskusi dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini tentunya kita harapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dengan berakhirnya sesi diskusi ini maka berakhir pula rangkaian kegiatan hari ini semoga akhir kata kami mohon maaf apabila ada terhadap kurangan-kurangan yang terjadi dan pada kami selalu membawa acara dan seluruh penitian ucapkan terima kasih selamat siang selamat selamat menempuh hari kemudian kami ucapkan semoga sehat terlalu walaupun ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof Jepandi ilmunya luar biasa kami sangat berterima kasih terima kasih terimakasih di lain kesempatan kami diberi waktu lagi untuk bisa berdiskusi dengan Prof Jepandi untuk meningkatkan kapasitas kami di Ombudsman Republik Indonesia terima kasih Pak Ketua atas kepercayaannya ya siap untuk bangsa dan negara apalagi untuk adik-adik generasi muda kita terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih teman-teman semua permakilan dan insan umbushmung lainnya yang sudah berkenan di diskusi kita mudah-mudahan juga secara rutin bisa kita laksanakan diskusi di setiap hari Rabu ya dari KU Resmon insyaAllah ya ya Pak Ketua terima kasih Bapak Ibu sekalian it's a lift it's a lift terima kasih